Partai Kebangkitan Bangsa bekerjasama dengan Yayasan Atap Senja Papua bangun rumah singgah guna atasi sejumlah masalah sosial di kota Sorong yang kerap luput dan terabaikan dari perhatian pemerintah daerah. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Pelitakan batu pertama pembangunan rumah sosial atau rumah singgah minggu siang kemarin resmi dilaksanakan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Papua Barat. Pembangunan rumah singgah yang berlokasi di Jalan Malibela, kawasan Kanal Viktori, kilometer 11 kota Sorong tersebut, dilandasi komitmen disertai rasa kemanusiaan terhadap sesama yang sangat membutuhkan uluran tangan. Dalam pengelolaannya, rumah singgah dimaksud akan diserahkan sepenuhnya kepada Yayasan Atap Senja Papua yang selama ini bergerak dalam penanganan berbagai masalah sosial dan kemanusiaan. Rumah singgah ini pun diharapkan dapat menjadi wadah membangun sinergitas semua pihak dalam upaya menangani berbagai problematika sosial di kota Sorong saat ini yang membutuhkan perhatian serius. Harapan besar dibalik semua ini, terlepas dari memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, mengangkat harkat dan merupakan orang-orang yang merasa kecil, merasa ditinggalkan, langkah-langkah konkret yang dilakukan setelah ini, jadi bangunan ini setelah selesai, kami juga merencanakan mencari lokasi yang lebih luas supaya menampung lebih banyak lagi bahwa yang kami lakukan ini semata-mata karena misi kemanusiaan, karena amanah rakyat yang diberikan kepada kami. Olehnya itu, saya juga terima kasih kepada pihak Yayasan Atap Senja Papua yang alhamdulillah bekerja sama baik dengan saya di DPRD, sehingga dalam kerja-kerja sosial ke depan itu, Yayasan Atap Senja Papua ini bisa bersenergi sebaik. Saya juga berharap dari pihak-pihak lain kiranya untuk bisa bergandengan tangan, saling bahu-membahu untuk bagaimana kita bisa menuntaskan masalah-masalah sosial di Kota Sorong yang hari ini cukup banyak, di depan mata kita terlihat sangat jelas, tapi kita tidak punya kemampuan. Olehnya pada kesempatan ini, saya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Sorong, sambil bangunannya ini dibangun, jikalau di samping kiri-kanan kita ada orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan, ada anak yatim piatu yang hidupnya sudah terlantar, tidak terurus, mohon segera menghubungi pihak Yayasan Atap Senja Papua, sehingga dalam beberapa bulan sambil pembangunannya jalan, kami sudah mulai melakukan pendataan. Jikalau nanti ada di samping kiri-kanan yang memang membutuhkan, segera menghubungi kami, kami akan akumudir, sehingga ketika pembangunannya jadi, menjadi bagian dari yang kami cover dalam rumah singgah atau rumah sosial tersebut. Rumah singgah ini insya Allah nantinya akan diperuntukkan untuk anak-anak yatim piatu, anak-anak yang memang mereka tidak mampu, sehingga nanti kalau misalnya pembangunan rumah singgah ini jadi, insya Allah akan menampung mereka semua yang memang benar-benar membutuhkan untuk dijadikan tempat tinggal. Dalam kerja Yayasan sehari-hari memang membutuhkan sarana seperti ini? Sebenarnya tidak juga sih, tapi kan kita sebagai, apa namanya, sebagai merasa punya tanggung jawab, untuk paling tidak kita melakukan sesuatu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Yayasan selama ini bekerja ini apa saja ya? Kita masih baru Pak, Yayasan kita masih baru, sehingga apa yang kita lakukan belum begitu banyak, belum maksimal, dan ini adalah pertama kali kita melakukan kegiatan ini. Ini pertama kali kita mempunyai sebuah ide, bagaimana caranya kita membangun sebuah rumah, sehingga rumah itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ini pertama kali. Berapa banyak Yayasan sudah melindungi orang-orang yang pantas harus dilindungi? Paling tidak kita pernah melakukan santunan anak yatim. Dulu pernah kita lakukan santunan anak yatim kepada anak-anak yang memang dia sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, atau mungkin dia tidak punya ayah saja. Jadi kita pernah melakukan santunan anak yatim kepada masyarakat kekoda. Sudah terbatas di situ ya? Sudah berapa lama Yayasan ini? Sudah 2 tahun sih, 2 tahunan. Cuman kan karena ini kita juga masih baru, jadi belum terlalu banyak apa yang kita lakukan. Masih banyak yang harus diperbaiki. Terima kasih telah menonton!